Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan, Solo menggelar rangkaian peringatan Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret mendatang. Berlangsung di Bendung Tirtonadi, gilingan Banjersari, Solo, Kamis 7 Maret. Peringatan ini dirayakan dengan Lomba Perahu Naga dengan berangkat di Dermaga Bendungan Tirtonadi dan mencapai garis akhir di Dermaga Sumber. 12 tim mengikuti Lomba Perahu Naga yang berasal dari Semarang, Boyolali, dan BBWS Bengawan, Solo, serta komunitas sungai di Solo. Kegiatan ini menjadi peringatan Hari Air Dunia ke-32 sekaligus ajang promosi Forum Air Sedunia ke-10 tahun 2024 yang berlangsung di Bali. Acara Lomba Hari ini adalah dalam rangka memperingati Hari Air Dunia yang ke-32 dan persiapan dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 yang akan diadakan di Bali. Harapan dari acara ini adalah masyarakat Surakarta bisa mengenal olahraga air khususnya perahu naga. Jadi di sini sudah ada dua perahu naga yang standby di Bendungan Tirtonadi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun oleh siswa dari sekolahan ataupun mahasiswa untuk berlatih di sini. Tak hanya Lomba Dayung Perahu Naga, peringatan Hari Air BBWS Bengawan Solo juga diwarnai dengan menanam pohon di bantaran sungai, serta menebar benih ikan di anak sungai Bengawan Solo untuk menjadi keseimbangan ekosistem. Kepala BBWS Bengawan Solo, Maria Di Utama berharap adanya kegiatan di anak sungai ini dapat memberi dampak positif bagi masyarakat kota Solo. Sehingga kita harapkan sungai kami, BBWS Bukan Solo, dapat menjaga sungai-sungai kita ini tidak mengakibatkan dampak negatif yang mana kita saksikan di beberapa daerah seperti di pati, kudus, gemak itu mendapat dampak bencana. Kita berharap berdoa sungai Bengawan Solo lestari, sungai Bengawan Solo tidak menimbulkan bencana sehingga kita dapat menikmati impian yang baik ini. Selain memperingati Hari Air Sedunia, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengajak komunitas peduli sungai ikut mengkampanyekan kebersihan sungai, utamanya pada musim penghujan seperti saat ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, Mewartakan.